Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita awali pertemuan pada hari ini dengan baca basmah bersama-sama terima kasih atas kehadiran mahasiswa semua pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum orang tentang hukum badan pribadi seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya maka untuk hukum orang ini bersumber dari buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jadi apa yang disebut dengan hukum orang yaitu keseluruhan aturan tentang orang jadi kita memang sedang mempelajari kita sendiri ya kita sebagai manusia, kita sebagai orang oleh karena itu Budewi berharap apa yang kita pelajari ini ini tidak hanya dibaca atau didengarkan untuk sambil lalu tapi harus diketahui mengapa ketika kalian ingin bersungguh-sungguh mendalam ilmu hukum maka ilmu inilah yang juga kemudian harus menjadi bagian dari kehidupan kalian apa orang itu ya orang adalah manusia yang merupakan subyek hukum ini yang harus kita ketahui jadi orang adalah manusia yang merupakan subyek hukum jadi ada sebutan orang ada sebutan manusia jadi orang itu untuk sebutan dari aspek hukum manusia itu untuk sebutan dalam makna biologis ya ketika teman-teman yang dari IPA tentu waktu penyebutan-penyebutan ya akan sering digunakan kata manusia nah ketika kapan seseorang mulai ada di dunia atau diakui sebagai subyek hukum itu dimulai dari pasal 2 KUH perdata ya di awal perkuliahan kita sudah pernah membahas tentang kapan dimulainya seseorang mempunyai kewenangan sebagai subyek hukum nah sekarang kita akan mulai lanjutan dari pasal itu tentu pasal 3 ya pasal 3 kitab undang-undang hukum perdata nanti dilihat jadi disamping membaca bukunya Rituan Sahrani yang berjudul tentang seluk beluh dan asas-asas hukum perdata juga silahkan kitab undang-undang hukum perdatanya dimiliki ya dimiliki dibaca terus menerus ya di pasal 3 KUH perdata disana disebutkan bahwa setiap manusia adalah orang artinya setiap manusia adalah penyandang hak dan kewajiban disinilah kenapa hukum itu untuk manusia ya hukum itu untuk manusia jadi hukum itu nanti akan diimplementasikan ya kepada manusia itu dalam wujud hak dan kewajiban itu nah disinilah tugas kita sebagai calon serjan hukum untuk kalian ya memandang hukum itu bagaimana nanti ya mempelajari hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari baik nanti yang terjadi pada hubungan orang per orangan hubungan orang dengan masyarakat hubungan orang dengan negara atau hubungan orang dengan kepentingan umum disitulah yang dilihat relasinya ya keseimbangan antara hak dan kewajiban manakala tidak ada persoalan ya berarti hukum tidak diperlukan manakala mulai ada ketidakseimbangan ada conflict of interest disitulah hukum hadir ya nah lalu kemudian di pasal 3 juga lanjutannya nanti bisa kalian lihat tiada suatu hukuman pun yang dapat apa memberikan kematian perdata ya jadi perlu diingat suatu saat Anda tiba saatnya menjadi penentu atau membuat kebijakan atau membuat hukuman atau sanksi tolong pertimbangkan baik-baik di dalam memberikan sanksi itu ya dikaitkan juga dengan kaedah lain ya normal lain ya asas lain ya jadi nilai prinsip-prinsip hukum atau asas normal lalu kemudian kesadaran hukumnya itu harus tumbuh tidak harus ada wise ya ada wisdom jadi tidak boleh memberikan hukuman kepada seseorang yang mematikan hak keperdataannya itu tidak diperkenankan ada dasar hukumnya ya apalagi nanti kalau kita gali di dalam Al-Quran jelas Allah juga maaf-maaf ya tidak ada seseorang salah ya karena apa namanya perbuatannya yang kemudian dibalas dengan perbuatan yang tidak seimbang ya bahkan tanpa maaf itu sejatinya tidak ada ya setiap orang sudah diberi norma di dalam dirinya oleh Allah ya yaitu tentang norma susila tadi ada norma yang ada dalam dirinya yang seharusnya dia buat baik namun kalau misalnya masih ada hal-hal yang tidak baik itu juga karena ketidaksengajaan kehilapan ya kealapaan dan sebagainya dan juga pengaruh lingkungan kita teruskan sekarang ya masih ingat tentang berlakunya BW atau keohoperdata di Indonesia dimulai pada tanggal 1 Mei 1848 ya dengan adanya pengumuman gubernur jeneral India Belanda 3 Desember 1847 waktu itu nah dasarnya adalah adanya asas konkordansi ya atau konkordansi beginsel yang tercantum pada pasal 131 indesers reshling yang mengumpulkan bahwa bagi setiap orang Eropa yang ada di India Belanda diberlakukan hukum perdata yang berlaku di negara Belanda jadi waktu itu ya karena sejarah ya karena historis interpretasi historis yang kita gunakan ya 350 tahun lamanya ya sedemikian lamanya juga apa yang dilakukan oleh orang-orang Belanda di Indonesia ya dengan hukumnya berlakulah namun kita ambil makna positif ya ada hal-hal yang yang tinggalan-tinggalannya itu juga bermakna baik dan bahkan kalau misalnya kita lihat ya KUH Perdata itu untuk mengatur tentang hubungan keperdataan detail sekali dan ya sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis tentu kita gunakan ya yang belum relevan atau sudah tidak relevan tentu harus kita ganti nah tugas kita sebagai manusia untuk memperbaiki itu nah sekarang kita masuk ya tentang hak perdata itu ya tadi kan hukum diimplementisikan kepada orang akan diimplementisikan dalam bentuk hak dan kewajiban nah sekarang kita akan masuk apa itu hak hak perdata tentunya ya hak-hak itu pengertiannya luas ya di ilmu hukum pengantar ilmu hukum sudah dijelaskan hak itu luas sekali tetapi kita fokus saat ini mulai belajar tentang hak perdata apa itu hak perdata hak perdata adalah hak seseorang yang diberikan oleh hukum perdata ya disini ada dua ada yang bersifat absolut ada yang bersifat relatif yang pertama hak yang bersifat absolut adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun sedangkan yang kedua hak yang bersifat relatif adalah hak yang timbul karena adanya hubungan hukum berdasarkan perjanjian atau berdasarkan ketentuan undang-undang ya jadi sekali lagi ada dua hak yang bersifat absolut dan hak yang bersifat relatif hak yang bersifat absolut adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga sedangkan yang kedua hak yang bersifat relatif hak yang timbul karena adanya hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan ketentuan undang-undang kita lihat satu persatu hak perdata yang bersifat absolut hak kebendaan yang diatur pada buku dua kau perdata jadi nanti setelah selesai dari buku satu kita akan masuk ke buku dua nah ini titik singgungnya ketika kita mulai mempelajari hak perdata yang bersifat absolut itu ada dua ada hak bendaan dan hak kepribadian hak kebendaan diatur di buku dua hak kepribadian diutur di buku satu tentang hak kepribadian itu terkait dengan hak atas diri orang lain dan juga hak atas diri sendiri nah itu yang dibicarakan di sana tadi kan pengertiannya hak perdata yang bersifat absolut itu hak yang memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga nah itu dikaitkan dengan kebendaan dan juga dikaitkan dengan hak yang bersifat pribadi ada hak atas diri orang lain dan ada hak atas diri sendiri nah kemudian kalau yang hak yang bersifat relatif hak yang timbul dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian misalnya nanti ada perjanjian jual beli tentu ada hubungan antara penjual dan pembeli di dalam perjanjian jual beli akan melahirkan perikatan perikatan antara penjual dan pembeli lalu kita lihat terlebih lalu disitu tentang sebiak hukum hubungannya dengan hak keperdataannya sebiak hukum adalah setiap orang yang menyandang hak dan kewajiban seperti penjelasan sebelumnya di dalam perikatan dikenal dengan pihak-pihak dalam perjanjian kreditur debitur siapa kreditur kreditur ada pihak yang berhak atas suatu prestasi sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban memberikan prestasinya sekali lagi kreditur ada pihak yang berhak atas prestasi sedangkan debitur ada pihak yang berkewajiban melaksanakan prestasinya nah disini ketika kita membicarakan subjek hukum maka subjek hukum itu ada dua kelompok yaitu manusia dan badan hukum manusia dan badan hukum badan hukum disini bukan manusia tentunya perbedaannya kalau manusia itu dibedakan antara yang cakap dan yang tidak cakap dan juga manusia dapat melahirkan secara alamnya namun kalau badan hukum itu cakap disini badan hukum tidak dapat melahirkan secara alamnya namun badan hukum bisa melahirkan cabang anak cabang anak perusahaan jadi misalnya group concern maka disitu akan ada perusahaan-perusahaan cabang lalu kalau misalnya franchise disitu juga akan ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan namanya yang atas dasar perjanjian itu diperkenankan untuk saling bekerjasama menggunakan nama yang sama dan berbagi keuntungan nah tentang badan hukum ya sebagai subyak hukum apa badan hukum itu badan hukum adalah sebuah ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia didasarkan pada pasal 1653 1653 kalau perdata ada tiga macam badan hukum badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah badan hukum yang diakui oleh pemerintah seperti PT kooperasi badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan yang ideal seperti yayasan sara-sara pembentukan badan hukum itu ada empat pertama ada harta kekayaan tertentu atau harta kekayaan tersendiri ada tujuan tertentu ada kepentingan sendiri dan ada organisasi yang teratur empat syarat badan hukum itu harus ada jadi kalau misalnya belum dipenuhi salah satu syarat maka syarat untuk menjadi badan hukum jadi belum terpenuhi nah disini kadang-kadang ini yang harus kita pantau di lapangan kadang-kadang orang hukum itu mentaati segala aturan yang ada tetapi teman-teman ekonomi yang ingin bergerak cepat dan segera ingin mendapatkan profit biasanya mengetahui hukum sambil jalan gitu ya jadi cukup diketahui saja dipenuhi minimal yang penting dia mendapatkan hasil yang maksimal nah itu itu juga tidak tepat maka kenapa negara ini berjalan juga kurang seimbang ya satu sisi teman-teman ekonomi orientasinya profit ya semua orang tentu ingin bahagia sejahtera tetapi kan kita harus mengimbanginya bagaimana kebahagiaan dan kesejahteraan itu juga harus seimbang ya tidak boleh ada yang diperlakukan tidak adil di situ nah selain subyek hukum lalu kita akan membicarakan tentang obyek hukum apa obyek hukum itu obyek hukum ada segala sesuatu yang dapat dibebani hak milik segala sesuatu yang dapat dibebani hak milik contoh misalnya yang terkait dengan perikatan obyek perikatan adalah prestasi ya sedangkan dalam obyek perjanjian adalah benda ya baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan nah di dalam perjanjian jual beli contohnya perjanjian jual beli obyeknya misalnya tanah tidak perjanjian jual beli tanah itu siapa subyek hukumnya subyek hukumnya penjual dan pembeli obyek perjanjiannya adalah tanah obyek perikatannya apa obyek perikatannya disini adalah bagi penjual dia tentu disini akan menyerahkan tanahnya ya pada saat si pembeli sepakat tentang harganya sedangkan apa yang harus diberikan oleh pembeli dalam mail ini adalah sejumlah uang tertentu yang sudah disepakati dengan penjual tadi nah maka jelas subyek hukum dalam perjanjian jual beli tanah tadi adalah penjual dan pembeli sedangkan obyek hukumnya adalah tanah obyek perikatannya adalah tadi bagi penjual menyerahkan bendanya tanahnya sedangkan bagi pembeli adalah menyerahkan harga tanah tersebut nah disinilah hubungan antara apa yang kita jelaskan pada hari ini ya tadi tentang hukum orang ya sekali lagi tentang pengertian hukum orang ya jelas lalu kemudian tentang hak perdata jadi karena hukum itu diimplementasikan kepada manusia terkait dengan hak dan kewajiban nah kemudian setelah membicarakan tentang hak akan lahir kewajiban misalnya tadi di dalam perjanjian jual beli tanah tentang hak sudah dijelaskan tadi ya lalu kemudian akan membicarakan tentang kewajiban maka kemudian untuk itu ya akan ditindaklanjuti nanti pada penjelasan berikutnya tentang perjanjian perjanjian yang akan dipelajari selanjutnya ya demikianlah apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan berhasil berhasil memberikan pencerahan ulang ya menambahkan wawasan kalau misalnya belum memahami bisa membaca kembali bukunya dan juga bisa menanyakan dalam diskusi terima kasih atas perhatiannya ya kita akhiri dengan membaca hamdallah bersama-sama alhamdulillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh